Intro Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Sekarang saatnya kita kembali bermain dalam kata misteri Intro Batu BATU ada apakah itu? Ya apakah ini jawaban untuk planet yang kita uni sejak dulu namanya BATU Salah 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 Lanjut aja kita bukannya Planet yang kita uni sejak dulu namanya Sama Apa yang berubah? Dari dulu tetap lah bumi Ini apa bedanya? Satu Satu gak pernah ganti artinya sama berarti Betul tadi jawabannya Sama sama satu artinya menunjukkan namanya tidak pernah berubah dari dulu Terus Jawab Artinya tuh sama kalau dianalogikan tuh sama Namanya sama Namanya satu artinya sama sama gak pernah berubah dari dulu Hanya satu Saturnus 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 Satu sama sama tuh gak sama walaupun sama sama satu Tidak berubah dari dulu Kita berdua jadi satu Nah kalau satu itu menunjukkan ada Berapa? Satu Tapi kalau berubah atau tidak berarti? Sama Sama Kalau tidak berubah sama Kalau satu itu? Eh satu kan satu aja Eh satu kan satu aja Gak berubah jadi dua satu? Eh gak bisa dong tambah satu jadi berapa? Jadi dua Nah berubah dong Sama tambah sama? Sama sama Terima kasih ya Sama sama-sama tetap sama gak? Sama Beda Beda Bapak Bapak tapi ngomong dari dulu Pak Kalau orang jaman purba Kan gak nyebut Bumi Pak Ngak Tuh bener Pak Jadi Anda itu membongayang Mengayang apa aja? Beneran Kenapa kita menyebut ini Bumi? Kenapa? Sejak jaman purba Kita kan nyebutnya Bumi Dari mana Bapak pelajarnya? Justru dari mana Anda mengatakan bukan bumi harus membuktikan Anda? Bahkan dulu dong membuktikan? Eh, setidak dulu saya membuktikan itu bumi kok. Ahi ahi hoho. Kita akan membacakan skor sementara dulu ya. Ini udah buat pemanasan ya lumayan ya. Udah panas. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Terima kasih semuanya tuh. Gapapa. Sempatan mereka untuk bisa membawa pulang hadiah yang kita sediakan. Karena kita waktunya bermain dalam tetes. Teka teki sulit. Yang pastinya ini jauh lebih mudah. Bohong. Teka teki apa? Teka teki sulit. Tadi aja hurufnya udah disediain kita random gitu jawabannya. Apa lagi? Ini kotaknya disediain. Iya. Dan hurufnya gak ada. Ada garisnya kotaknya. Ini dia TTS kita. Empat mendatar. Sekarang tim A dulu. Firni dan Bedu. Pilih nomor berapa. Silahkan dipilih nomor berapa. Firni. Kita pilih 6 menurun gimana yang udah ada huruf A nya. Boleh. 6 menurun. Ibu kota Perancis ada di. Gampang. Kalau gak tau. Ini yang gak pernah kesanapun pasti tau. Ada di layar. Ada di. Ada di layar. Ada di layar. Ada di layar. Nanti bakal tapi di layar. Nanti bakal tapi di layar. Nanti bakal tapi di layar. Layar. Kita kunci layar. Ada di. Ibu kota Perancis ada di layar. Apakah itu jawaban yang benar. Mau apa lo. Salah. Ada di layar. Di layar. Di layar. Layar. Nanti campel si layar. Silahkan roti. Ada di cadar. Ada yang cinta. Ada di radar. Aduh. Radar. Ada di radar. Let's go. Ada di radar. Ibu kota Perancis ada di radar. Apakah itu jawaban yang benar. Salah. Ada di radar. Ibu kota Perancis ada di. Ini dia. Darat. Tua. Eh tau gak ini. Ainho. Ini nih. Judulnya Death Punch. Ini mau. Jebat ya. Tapi Pak suka. Kala. Apa. Memang di dalam. Kalau di laut. Nanti evilnya tenggelam. Jadi di di darat aja. Apakah di Paris tidak ada kayak dana. atau tipe pantai gitu. Ini kesalahan pemikiran. Kok kesalahan pemikiran? Bukan begini, kalau saya menyebutkan ibu kota Perancis ada di darat, bukan berarti disitu gak ada sungai, airnya gak ada danau. Bukan itu maksudnya. Memang ibu kota itu ada di darat, memang ada di angkasa. Ya ada gak? Misalnya ada gak? Darat. Di darat ada. Nah sungainya gitu, danau, tinggi pantai. Sungai di Paris ada. Ada. Yang namanya darat, kecuali bapak berbicara masalah daratan. Darat berarti kan dia artinya, Pak, menampakkan kakinya ke tanah. Kalau ada air-air dikit, maksudnya ke catur air, Pak, perairan. Tapi masuk akal ada di dasar sebetulnya. Ya, di dasar. Setuju gak Anda? Malah di dasar. Gak bisa, kecuali kalau itu memang benar-benar daratan semua pada rumput. Oh, berarti gini, itu ibu kota mana-mana semua jawabannya ada di darat. Nah iya, kenapa gak tahu? Nah itu akal kan gak cuma di darat, di laut, di udara ada. Tapi bukan ibu kota. Kan ibu kota beda-beda. Setiap ibu kota kan itu punya angkatan. Kalau tapi angkatan itu bukan ibu kota. Eh, Pak, tapi kan ibu kota itu beda-beda namanya. Ya, tapi kan semua ada di? Kalau gitu semua ibu kota seluruh dunia sama. Nah, ada di darat kan? Yang itu. Jakarta aja deh, Pak. Anak dong. Jakarta, kepulauannya ibu, kepulauannya ibu. Venezia. Ya, itu bukan di darat. Tapi bukan ibu kota. Ibu, ibu kotanya mana? Pasti digituin. Tapi kan bukan di bawah kita. Iya, bukan di bawah kita. Jadi kalau kita ditanya, eh, negara kamu ibu kotanya di mana? Darat, di luar. Apa ini? Berarti kalau ibu kota Perancis ada di darat. Saya kalau beli tiket bawa ke Perancis. Jurusannya Jakarta-Darat. Beli tiket Jakarta-Darat. Paham gak, Sean, Denny? Anda mau naik apa? Naik pesawat. Eh, pesawat kok di darat. Pesawat itu di udara. Nah, mendarat di mana? Ibu kota apa, Perancis? Iya. Berarti ada mendarat. Darat. Ternyata, pesawat kita pintar ya, Cak? Gampang menangkap ya, sudah mulai pintar. Baik, kita berpengar. Gampang menangkap, gampang kejebak. Bimbing, saya akan. Dua tuh. Dua ke kanan. Dua ke kanan. Dua ke kanan. Saat membawa penumpang, kapal laut berhenti di? Di-stopkan. Di-stopkan. Apakah di-stopkan jawabannya? Kurang satu itu, Tuk. Salah. Waduh bisa, kayaknya di-stopnya pakai E itu tadi. Saat membawa penumpang, kapal laut berhenti di? Yang namanya kapal laut. Kalau berhenti, dia kan berlabuh. Istilahnya itu bersandar. Panjang itu? Iya. Di-sandarkan. Hehehe. Sandarkan. Apakah sandarkan jawaban yang benar? Salah. Ah. Dua tanggung jawabannya. Dua tanggung jawabannya. Kalau cewek ini, saya diri. Orang keserupan tuh, disandarkan. Sandarkan. Di saat sekarang, bisa benar. Di saat sekarang, kita coba lihat. Kenapa nggak itu? Nah, jawabannya benar adalah? Saat membawa penumpang, kapal laut berhenti di? Setelah yang satu ini. Itu sudah ada alatnya masing-masing yang digunakan. Sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kalau kita makan, pakai sedok makan. Kalau kita tebak, pakai sedok tebak. Begitu. Kenapa makan, pakai sedok tebak? Kenapa makan, pakai sedok tebak?